Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-12 Untuk bab 1 pertemuan pertama Jadi puji syukur kita panjatkan khadirat Allah Karena berkatnya lah kita sudah bisa masuk di pertemuan ke-12 Untuk nilai harian pertama yang tidak tuntas Silahkan tuntaskan dengan mengerjakan soal remedial Yang ada di akun Kuiper Schoolnya nanti setelah pembahasan ini Nah untuk materi pertemuan pertama bab 1 itu tentang teks eksposisi Bisa dibuka bukunya Halaman Halaman 51 Yang sudah pinjam buku Bisa buka bukunya Halaman 51 Nah coba diperhatikan Nah apa sih itu teks eksposisi Apa itu teks eksposisi Video saya sudah kirim di grup whatsapp Ada di whatsapp Nah untuk Mendatailnya kita bahas dulu sedikit disini tentang teks eksposisi Saya harap ada yang bisa membacanya mungkin Dwi Intasari Bisa baca nak Ini Silahkan Ngalakan audio tak Nanti setelah ini Sandi yang membaca Sandi yang nubra Silahkan Dari mana pak Disini pernahkah Supaya kita ada feedback ya Pernahkah kamu mendengarkan seseorang sedang mengungkapkan pendangan atau pendapatnya tentang sesuatu Misalnya Kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup Pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen Jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi Pada penjelasan ini kamu akan belajar Satu Menginterpretasi makna dalam eksposisi Dua Mengembangkan isi eksposisi Oke stop Nah jadi Kalau ada yang ingin kita sampaikan Atau mengungkapkan pandangan pendapat kepada seseorang Itulah yang dimasuk dengan teks eksposisi Misalnya Kamu mau orang tua kamu membelikan kamu handphone Bagaimana caramu Mengajak Menggombal Meyakinkan orang tuamu Supaya dibelikan handphone Nah itulah contoh yang dimasuk dengan teks eksposisi Jadi kita harus yakinkan dulu orang Oh mak saya ingin belajar dari Sekarang kan kita tidak sekolah Belajarnya di rumah Saya tidak punya handphone Nah itulah mengajak Menyatakan pandangan Atau mengungkapkan pendapat tentang sesuatu kepada orang lain Itu adalah bagian dari teks eksposisi Sudah ada bayangan tau Tentang teks eksposisi Nah jadi kalau kamu Jadi kalau kamu Menginginkan sesuatu Atau Mengajak Orang untuk mengikuti pendapatmu Itulah bagian dari teks eksposisi Nanti kita akan belajar maknanya Bagaimana cara mengembangkannya Kemudian Menganalisi strukturnya Dan menyusun sebuah teks eksposisi Nah Oke Sebelum kita ke ini Menginterpretasi Kita lihat dulu disini Apa sih sebenarnya teks eksposisi itu Jadi teks eksposisi merupakan teks yang berfungsi Mengungkapkan gagasan Atau pendapat Atau mengusulkan sesuatu Berdasarkan argumentasi yang kuat Misalnya tadi Kamu minta dibelikan handphone Apa argumentasimu Apa alasanmu minta dibelikan handphone Nah itu tadi Sekarang musimnya Siswa belajar di rumah Alat yang paling penting digunakan Mama Bapak Untuk bertetap muka dengan guru Selain laptop Kalau kita belikan ke laptop Mahal Mending kita belikan ke handphone Nah itu Gagasan Argumentasi Nah Ini ya Pengertian teks Ingat teks eksposisi itu Mengungkapkan suatu gagasan Atau pendapat Ya kalau laporan itu kemarin Laporan teks eksposisi itu Memaparkan Berdasarkan faktanya Ya Memaparkan sesuatu tempat Kalau ini Mengungkapkan Pendapat Disertai dengan Argumentasi Atau alasan yang kuat Nah Bisa minta pahami itu Tentang eksposisi Oh eksposisi itu Mengungkapkan Gagasan Atau Mengusulkan sesuatu Kalau apa tadi Contohnya saya Kamu mengusulkan Kepada kedua orang tua Mak Bapak Tolong belikan Kak Kedong HP Ya Belikan Kak HP Apa alasannya Karena Kita sekarang Belajar Dari Rumah Kalau tidak Kita belikan Kak Belajar Kak Sajak Melalui teman-teman Tidak ada Tetap muka daringnya Nah Sekarang Apa ciri-ciri Teks eksposisi Tujuannya dulu Mengungkapkan Gagasan Di dalam tulisan Nah Tadi ini Di dalam ucapan saya Nanti Gagasannya Diungkapkan Dalam bentuk tulisan Berdasarkan Pendapat yang kuat Agar Pembaca Menyetujui Atau Melakukan tindakan Sesuai yang Diinginkan penulis Nah Seandainya Itu tadi Minta dibelikan Handphone Ya Kamu tinggal di Makassar Orang tuamu tinggal Di Sit drop Mungkin kamu SMS Ya Kamu tuliskan Bahwa sekarang Mamak bapak Mahasiswa Atau siswa itu Belajar di rumah Yakinkan dia Supaya dia Menyetujui Apa yang Kamu inginkan Apa yang diinginkan Penulis Itulah Itulah Tujuannya Teks eksposisi Agar Permintaan Penulis Terpenuhi Nah Kalau Pengertiannya Ya itu Mengungkapkan Gagasan Atau Mengusulkan Mengusulkan Didasari dengan Alasan yang kuat Tapi tujuan Utamanya Teks eksposisi Itu adalah Terpenuhinya Apa yang diinginkan Oleh Yang mengungkapkan Gagasan Jadi yang mengungkapkan Gagasan Siapa Saya Penulis itu Siapa Saya Saya tuliskan Gagasan Jadi itu Tujuan Nah Apa ciri-cirinya Teks eksposisi Terdapat Topik Atau Isu Apa tadi Topiknya Minta dibalikan Handphone Disampaikan Secara Lugas Dan Komunikatif Nah Apa Disampaikan Secara Lugas Bagaimana Caranya Mak Bapak Sekarang Musimnya Pembelajaran Daring Kalau kita Tidak Belikan Kek HP Saya Tidak Bisa Belajar Di rumah Itu Disampaikan Secara Lugas Dan Komunikatif Ada Tidak Meli Meli Hp Loh Repah Pernih Wah Itu Namanya Tidak Itu Tidak Komunikatif Namanya Itu Kalau Tidak Kek Belikan HP Mak Dek Kek Selain Boleh Wah Adeno Itu Tidak Disampaikan Secara Komunikatif Namanya Itu Namanya Bukan Teks Exposisi Itu Memaksa Terdapat Fakta Berupa Data Apa Tadi Faktanya Faktanya Mama Bapak Sekarang Musim Sekarang Waktunya Belajar Di rumah Kenapa Mama Bapak Ini Karena Adanya Penyakit Corona Kalau Pergi Sekolah Kemungkinan Besar Penularan Corona Semakin Merajalela Yaitu Datanya Bisa Disertai Dengan Angkah Misalnya Jangan Mi 2 HP Kita Belikan Kak Satu Saja Atau Kalau Sudah Ada HP Mama Jadi Datanya Ada Angkanya Belikan Kak Saja Kuota 50 Gig Untuk Satu Bulan Nah Insya Allah Minggu Depan Itu Kalian Sudah Diberikan Kuota Pertemuan Ketiga Minggu Ketiga Ya Karena Terakhir Pendaftaran Itu Tanggal 11 Jadi Datanya Sudah Dikirim Kalian Akan Mendapatkan Kuota Di Nomor Yang Kalian Daftar Sebanyak 30 Giga Kalau Tidak Salah Oke Ini Saya Ingatkan Kembali Teks Exposisi Itu Berpulsi Mengungkapkan Gagasan Atau Mengusulkan Sesuatu Berdasarkan Argumentasi Yang Kuat Alasan Yang Kuat Tujuannya Tujuannya Teks Exposisi Itu Supaya Apa Yang Gagasan Kita Terpenuhi Supaya Gagasan Kita Terpenuhi Ciri Teks Exposisi Terdapat Topik Topik Mau Dibelikan HP Disampaikan Secara Dugas Dan Komunikatif Apa Kodih Melihat HP Pak Mar Pernah Kodapurang Wah Masih Lengang Makna Tapi Keinginannya Terpenuhi Tapi Tidak Disampaikan Secara Dugas Dan Komunikatif Itu Bukan Teks Exposisi Itu Memaksa Terdapat Berupa Data Datanya HP Antanya Mau Dibelikan Satu Saja Oke Sampai Disini Ada Yang Mau Bertanya Oke Ada Yang Mau Bertanya Sampai Disini Oke Nah Sultan Ada Saya Lihat Reset Bertanya Nah Sekarang Kita Ke Strukturnya Lihat Nah Struktur Teks Yang pertama Tesis Apa itu Tesis Ya Bagian ini Berisikan Pendapat Atau Prediksi Penulis Yang tentunya Didasari Fakta Nah Oke Tadi Waktu saya Meminta Dibelikan Handphone Pendapatnya Adalah Dari saya Adalah Mau Dibelikan HP Berdasarkan Sebuah Fakta Kemudian Argumentasi Berisi Tantan Argumen Argumen Yang mendukung Pernyataan Penulis Penulis Mempamparkan Serangkaian Argumen Yang disertai Dengan Bukti Apa tadi Pemamparan Saya Mak Kalau kita Tidak Belikan HP Saya Tidak Bisa Belajar Di Kalau Begini Lebih Baik Saya Berhenti Sekolah Tergugah Hatinya Orang Tuan Doamu Berhenti Saya Belikan HP Tunggu Minggu Depan Nah Bagian Ini Merupakan Bagian Akhir Dari Sebuah Teks Exposisi Yang Berupa Menguatkan Kembali Pendapat Yang Ditunjang Oleh Paksa Dalam Bagian Argumentasi Pada Bagian Ini Bisa Berisi Saran Atau Hal Yang Patut Diperhatikan Agar Pendapat Penulis Dapat Terbukti Nah Saya Tegaskan Ulang Bagaimana Cara Tadi Itu Handphone Mak Lihat Sandi Anugrah Dua Minggu Belajar Secara Online Saya Belum Belum Apa Terus Tidak Bisa Mengisi Absen Tidak Bisa Ikut Belajar Daring Sandi Anugrah Katanya Sudah Itu Ditegaskan Lagi Dikasih Lagi Yang Lain Dikasih Lagi Bukti Bukti Yang Lain Supaya Pendapat Kita Meyakinkan Orang Lain Jangan Diberi Seperti Ini Tadi Penegasan Kasih Lagi Tempat Tempat Menegaskan Tapi Memaksa Kalau Teks Exposisi Ditegaskan Berdasarkan Fakta Fakta Yang Ditunjang Oleh Pendapat Bisa Kita Kasih Gambaran Teman Teman Saya Di Sekolah Tinggal Saya Yang Belum Memiliki Handphone Apakah mamak bapak tidak kasihan sama saya Tergugah kedua orang tuanya Kodong anakku belum pernah pergi belajar Itu namanya penegasan ulan pendapat Nah ini tadi strukturnya Jadi tesis apa itu tesis Pendapat prediksi Prediksinya mau dibalikan apa B argumentasi ya kasih alasannya Kemudian penegasan ulang Ditegaskan ulang kembali Dengan pendapat yang berbeda dari argumentasi Jadi disini ada alasannya Tapi disini kasih lagi alasan yang lain Kalau alasan argumentasinya tadi Karena ingin belajar daring Alasannya disini ditegaskan ulang Teman-teman saya sudah belajar daring semua Tinggal saya mak Tinggal saya bapak Tidak ikut belajar daring Karena belum menggunakan HP Jadi alasan pertamanya disini Ingin belajar daring Alasan ditegaskan ulang disini Pendapatnya Teman-teman saya sudah belajar daring Nah Kita ke buku Kita ambil satu contoh ya Di buku Ada itu di buku Ini Bahaya Narkoba Ada seorang siswa yang ingin mengajak kita Mengetahui apa bahaya narkoba bagi generasi muda Nah Pasti disini ada tesisnya Ada argumentasinya Ada Apa lagi Ya Yang pertama tesis Argumentasi Alasan pertama Kemudian penegasannya Alasan Kedua Kedua Kita lihat di Nah Pendapat yang disampaikan Dalam pidato tersebut Yaitu Narkoba berbahaya bagi generasi Argumen yang disampaikan Ya Ingat Argumen bisa disampaikan dalam bentuk Angka data dan Angka Jumlah penyalahguna Narkoba Sebanyak 7 orang 7 juta orang Dan sebagian besar Di antaranya adalah Pelajar SMP SMA Pasti ada lagi disitu Argumen yang lain Nah Jadi tesisnya adalah ini Narkoba Kemudian Argumennya ini Nah Kemudian Penegasan ulannya Ini Generasi muda Calon penerus Seharusnya kita Menyiapkan diri Menjadi generasi Yang Berkualitas Oke kita Ke ini dulu Seandainya kita belajar daring Eh Katap muka Gampang sekali Nah Sebelum menyampaikan Pidato tentang Bahaya narkoba Bagi generasi muda Isinkan saya Mengajak Kalau mengajak tadi itu Bagian daripada Lihat Jadi pendapatnya Jadi pendapatnya tadi itu Adalah Tentang bahaya Narkoba Argumentasinya Argumentasinya Ijinkan saya Ijinkan saya Narkoba 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 telah menjadi Ancaman yang sangat Mengerikan bagi generasi muda Yang berarti juga menjadi Ancaman Bagi keberlangsungan Bangsa Indonesia Nah ini lagi Lihat disini Penargumentasi Disertai dengan Bukti atau fakta Buktinya ini Ada 158.812 darab Pidana Dan tahanan di Indonesia 51.000 orang Di antaranya Terkait Ini yang dimasuk Dengan bukti Dalam bentuk Angka Jadi dia masuk Ke kategori Argumentasi Bukti Dan fakta Nah biasanya Untuk Penegasan ulang Pendapat Biasanya itu Bagian akhir Ini Sudah seharusnya Kita menyiapkan diri Menjadi generasi Yang berkualitas Upaya menghindarkan diri Bahaya Penyelagunaan narkoba Setidaknya dapat Dilakukan Melalui Tiga cara Nah ini Ditegaskan ulang lagi Pertama Dari diri sendiri Ini tadi Merupakan bagian akhir Dari sebuah Tekst eksposisi Yang berupa Penguatan kembali Atas pendapat Yang telah ditunjang Oleh fakta-fakta Dalam bagian Argumentasi Ya bagian ini Berisi saran Atau hal-hal Yang patut diperhatikan Nah disini tadi Penulis Mengatakan Upaya menghindarkan diri Dari penyelagunaan narkoba Setidaknya dapat Dia mengajak kita Kembali Pertama ini Kedua ini Ketiga Yang ini Nah selesai Nah ada yang ingin bertanya Tentang Teks Eksposisi Sandi Hilami Sandi Tinggal kipas Nah Oke Ada video saya kirimkan Di 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 grup whatsapp ya Ada video saya kirimkan Salam bahasa Indonesia Salam kuiper Hai Ada suara atau tidak Mencet tadi Kedengaran Bapak ini Ada Ini saya putar Ada tidak Dengan saya Tentunya Ardi Ardian Tutor bahasa Indonesia Yang pastinya untuk Tidak ada Kamu Tidak ada Tidak ada Ya pak Oke Jadi Tidak ada ya Jadi nanti ini Videonya saya sudah Share di Grup whatsapp Apa yang saya jelaskan Hari ini Juga dijelaskan Kembali Oleh Bapak Yang Tadi Oke Ada Pertanyaan Lagi Ada Oke Tidak ada ya Nah Kalau tidak ada Silahkan Nyalakan video Tanah Semua Untuk Absen Andrea Tolong nyalakan video Sebentar saja Mipta Mipta Hurrahma Reski Mainaki Ademi Reski Reski Mipta Nyalakan dulu Video Otak Sebentar saja Sultan Sultan Jumar 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 Mipta Reski Sebentar saja Saya mau absen Karena kapan Tidak nyalakan video Tidak kelihatan Namanya Please 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 Reski Mainaki Sultan Tidak mau Menyalakan Jadi saya absen Manual saja Mipta Mipta Hurrahma Reski Mipta Hurrahma Reski Oke Tidak Menyalakan Saya absen Tinggal Sultan 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 Oke Saya absen Silahkan Siap Siap Kalau saya absen Manual Lama sekali Oke Satu Dua Tiga Oke Oke Ada lagi yang mau bertanya Sebelum kita lanjut Ke grup whatsapp Tidak ada ya Bisa di dengar Suara saya ini Bilang saja dulu Yes Yes Oke Bisa di Tidak tahu Wadami Reski Sebentar Saya Nanti Bingung Kalau Ketemu Bagaimana Mukanya Reski Sandi Kuingakmi Jadi nanti Kita Ketemu Ketawa-ketawa Saja Kalian sering Melihat Minta saya Sampai ketemu Di pasar Atau Dimanalah Oke Oke Karena tidak Ada lagi Yang mau Dibahas Cukup Itu tadi Kita lanjut Di grup Whatsapp Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Pertemuan Pertama Bab 1 Bisa Kalian simat Kembali Di Youtube Jadi nanti Linknya Akan Saya serahkan Silahkan Dinonton Kembali Apa yang Dibahas Jadi saya Ucapkan Terima kasih Atas kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa